Tidur seranjang dengan Rian Ibrahim di ayu persi kelimpungan saat digerbek belum muhrim ya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Setelah bercerai dari mantan suaminya tersiar kabar kalau Dewi Persik memiliki hubungan dekat dengan Rian Ibram. Meski begitu keseriosan kedekatan dari Dewi Persik dan Rian Ibram masih simpang siur mengenai kabar kejelasannya. Namun baru-baru ini hal mengejutkan telah terjadi Dewi Persik kepergok tidur bareng dengan Rian Ibram. Seperti yang dilansir dari kanal Youtube TransTV Oficial terlihat Dewi dan Rian memang sedang tidur satu ranjang. Saat kejadian tersebut terlihat Rian Ibram ingin membangunkan Dewi Persik yang tertidur di sampingnya. Bangun dong kamu gak boleh jadi pemalas. Ingat kalau nanti kita nikah kamu adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari rejeki, kata Rian Ibram. Belum juga berhasil dibangunkan Dewi Persik. Tiba-tiba Nasar dan Karen Delano yang juga partner mereka datang ingin menggerbek. Melihat Dewi dan Ibram tidur senanjang, Nasar pun merasa kaget dan berteriak hingga membangunkan Dewi Persik. Karen yang sempat mendengar perkataan Rian saat membangunkan Dewi Persik tadi memprotes ucapan rekannya itu. Masa dia yang jadi kepala rumah tangga, ucap Karen sembari memukul kasur yang ditiduri Rian Ibram dan Dewi Persik. Dewi Persik yang kaget melihat tiba-tiba ada Nasar dan Karen Delano langsung kelimpungan mbak merasa canggung karena di sebelahnya ada Rian Ibram. Eh kenapa mas Rian ada di sini belum mukrim ya? Tanya Dewi Persik ke Rian Ibram. Ingin menenangkan Dewi Persik, Rian Ibram menjawab pertanyaan tersebut dengan santai. Ia menjelaskan kejadian tersebut adalah latihan sebelum mereka menikah. Kenapa emang kalau aku di samping kamu itu namanya Gladir Sik, kat Rian Ibram. Banyak warganet yang awalnya merasa kaget saat mengetahui kejadian itu. Namun jangan salah sangka dulu Rian Ibram menerangkan kalau kejadian tersebut hanya seru-seruan saja dan bukan kejadian yang sebenarnya. Kita lagi di sini Sobat Amyar, kita seru-seruan, kita ceritanya mau curhat-curhatan karena kita mau pulang, mau ulang tahun yang kedua terangnya. Terima kasih sudah menonton! Ingin menenangkan Dewi Persik, Rian Ibram menjawab pertanyaan tersebut dengan santai. Ia menjelaskan kejadian tersebut adalah latihan sebelum mereka menikah. Kenapa emang kalau aku di samping kamu itu namanya Gladir Sik, kat Rian Ibram. Banyak warganet yang awalnya merasa kaget saat mengetahui kejadian itu. Namun jangan salah sangka dulu Rian Ibram menerangkan kalau kejadian tersebut hanya seru-seruan saja dan bukan kejadian yang sebenarnya. Kita lagi di sini Sobat Amyar, kita seru-seruan, kita ceritanya mau curhat-curhatan karena kita mau pulang, mau ulang tahun yang kedua terangnya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!